Sebuah video yang memperhatikan imigran Rohingya terdampar di Aceh dalam keadaan lemas viral di media sosial. Dilansir kompas.com, mereka terdampar di pesisir gampong Ujong Pie, Aceh, setelah terombang ambing selama satu bulan di Laut Lepas. Mereka disebut sudah kehabisan makan sehingga seperahunya hanyut ke Aceh. Kaucik gampong Ujong Pie, M. Rishad, mengatakan warga Rohingya yang terdampar rata-rata sudah tidak makan selama sepekan. Diketahui sebanyak 174 orang itu terdampar di Ujong Pie pada Senin 26 Desember lalu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini jumlah pengungsi tersebut direlokasi sementara ke Kompleks SMP Negeri 2 Muara 3.